Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Istiqur Naidi. Kita akan mengikuti Renungan Pagi Anak, mendaki bersama Yesus. Hari ini tanggal 2 Agustus, judul Renungan kita Besar Sekali Kikimu. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti Renungan Pagi kita hari ini diambil dari kitab Yesgiel Pasal 27, ayat 15. Orang Rodos berdagang dengan engkau. Banyak daerah pesisir menjadi daerah pasaranmu. Mereka membawa kepadamu tulang gading dan kayu arang sebagai upeti. Berhati-hatilah, kamu tidak mau dia menyerang, bukan? Hari ini kita berjalan di Afrika dan mengunjungi gajah. Lihatlah gigi putih melengkung yang mencuat keluar dari bagian atas mulut gajah itu. Itu sebenarnya gigi, meskipun kita menyebutnya taring. Taring tersebut terbuat dari bahan yang sama dengan gigimu. Karena mereka begitu besar dan di bagian dalamnya putih bersih dan karena tidak di seluruh dunia ada gajah, Orang menganggap taring gading itu sangat berharga. Mereka begitu berharga sehingga orang-orang memburu dan membunuh gajah untuk memotong taringnya dan menjual gading tersebut. Sekarang ada undang-undang yang melindungi gajah dari jenis perlakuan yang demikian. Saya senang sekali. Anak-anak, saya mengetahui sesuatu yang bahkan lebih berharga daripada gading. Itulah Yesus. Dan kita tidak perlu khawatir untuk mencurinya bagi kita sendiri. Dia selalu ada untuk mendengar doa semua orang dan menolong semua orang setiap hari. Tidakkah kamu senang kita memiliki pribadi yang paling berharga di seluruh dunia yang mengasihi kita? Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Terima kasih karena Tuhan Yesus selalu mendengar doa kami dan menolong kami. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.